Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Andi Guru Geografi Baik, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang obyek studi geografi dengan fokus tekanannya lebih pada obyek materialnya Sebagaimana kita ketahui obyek studi geografi itu ada dua yang pertama adalah obyek material atau obyek yang dikaji kemudian yang kedua adalah obyek formal yaitu cara mengkaji dari obyek material Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang obyek material obyek material geografi itu sangat luas seluas planet bumi yang menjadi tempat tinggal kita di dalam obyek material geografi ini sering disebut dengan geosfer atau lapisan bumi yang dikelompokkan dalam lima lapisan yaitu litosfer litosfer hidrosfer atmosfer biosfer dan yang terakhir adalah antroposfer Baik, kita akan bahas secara garis besar dari setiap lima lapisan geosfer ini kita mulai dari litosfer Nah, litosfer adalah obyek material geografi yang membahas tentang perlapisan batuan dan aktivitas pembentuk kulit bumi yang pertama tentang perlapisan batuan Jadi, yang dipelajari dalam ilmu geografi dalam kaitannya dengan litosfer adalah lapisan bumi dimulai dari yang berdalam sampai yang terluar dari inner core, outer core, mantel, upper, mantel, sampai keras atau kerak bumi Nah, fokus pada litosfer itu lebih kepada kerak buminya dimana nanti dalam kajian ini akan lebih membahas pada contohnya tentang jenis batuan dan faktor-faktor pembentuknya kita ketahui ada tiga jenis batuan yaitu batuan baku, batuan sedimen, dan batuan metamorfik di tengah kajian litosfer itu sebenarnya lebih membahas tentang tenaga pembentuk permukaan bumi yaitu tenaga indokin dan tenaga exokin tenaga indokin itu adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi ada dua jenis yaitu epiroginesa dan oroginesa epiroginesa ini tenaga pembentuk permukaan bumi dalam wilayah yang luas dan waktu yang lama sementara oroginesa ini pembentuk permukaan bumi pada wilayah yang sempit dan waktu relatif lebih cepat contoh dari gerak indokinesa adalah vulkanisme atau kegunung apian tektonisme atau pergeseran lempeng tektonik dan kekempaan atau seisme berikutnya tentang tenaga exokin yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi yang membentuk permukaan bumi tenaga exokin ini bersifat merusak tenaga indokin dalam arti merusak hasil bentukan alam yang telah dibuat oleh tenaga indokin apa saja tenaga indokin itu? oke, yang pertama adalah pelabukan atau weathering menikuti pada pelabukan batuan, pelabukan kimia, fisika, dan biologis kemudian erosi pengikisan pengikisan tanah kemudian sedimentasi atau pengendapan pengendapan tanah hasil erosi kemudian mass wasting atau pergerakan masa batuan dan tanah dalam sumber besar yang terjadi secara lambat maupun cepat dari soil creep outflow hingga longsor lahan seperti lens line jatuan ya, gitu kemudian bentuk yang kelima adalah tenaga ekstra terestrian ya, ini murni merupakan tenaga dari luar bumi yang membuat bentuk muka bumi menjadi berubah atau mengalami perubahan ini contohnya adalah karena meteor dari luar bumi yang masuk ke atmosfer bumi dan menabrak oke, itu bidang kajian dari litosfer berikutnya bidang kajian pada lapisan atmosfer atau udara oke obyek material geografi yang membahas tentang lapisan udara dan aktivitas yang terdapat di dalamnya ini adalah atmosfer atau lapisan udara ada 5 lapisan udara meliputi troposfer stratosfer mesosfer termosfer hingga eksosfer ini merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi yang memiliki fungsi-fungsi dalam mendukung kehidupan di bumi tapi dari kelima faktor ini faktor troposfer adalah faktor yang paling dibahas karena ini merupakan lapisan yang bersinggungan langsung terhadap aktivitas kehidupan dimulai dari cuaca atau perubahan kondisi udara pada wilayah yang sempit dan dalam waktu yang relatif lalu iklim kebalikan dari cuaca ini perubahan udara atau kondisi udara pada wilayah yang luas dan dalam waktu yang relatif lama pada iklim nanti akan dibahas tentang klasifikasi iklim dan juga unsur-unsur iklim yang meliputi surah hujan suhu kelembapan udara tekanan udara awan dan angin oke itu adalah kajian utama atmosfer kajian berikutnya adalah hidrosfer hidrosfer merupakan hidang kiosfer yang merupakan objek material geografi yang membahas tentang perlapisan atau persebaran perairan yang dipengaruhi oleh siklus hidrologi ini dalam hidrosfer nanti akan membahas tentang siklus hidrologi atau perputaran air dimana pokok-pokok yang dibahas dalam hidrosfer adalah perairan darat dan perairan laut meliputi contoh perairan darat misalnya air tanah dari air tanah kreatis hingga air tanah artesis sungai meliputi jenis sungai pola aliran sungai hingga daerah aliran sungai danau danau dari cara terjadinya hingga danau menurut kedalamannya kemudian rawa dan gletser ini adalah bentuk-bentuk perairan darat yang akan dibahas dalam hidrosfer berikutnya perairan laut atau perairan yang ada di laut ini meliputi jenis laut kedalamannya cara terbentuknya seperti itu kemudian morfologi laut atau bentuk permukaan bumi yang terdapat di dasar laut dimulai dari continental self hingga titik terdalam pada sebuah morfologi laut yaitu palung kemudian yang terakhir ini adalah arus laut yang ada di dunia atau ada di bumi ini kajian dari bidang hidrosfer selanjutnya kajian biosfer yang keempat itu adalah biosfer biosfer ini objek material geografi yang membahas tentang perlapisan ewan dan tumbuhan atau flora dan fauna yang terdapat di permukaan bumi ini lebih kepada persebarannya nah bidang kajian biosfer ini meliputi persebaran flora di permukaan bumi persebaran fauna di permukaan bumi hingga bagaimana usaha untuk melestarikan flora dan fauna tersebut ya sekarang kita menuju pada bidang kajian lapisan geosfer yang kelima atau yang terakhir yaitu antroposfer nah antroposfer adalah objek material geografi yang lebih membahas pada faktor lapisan manusia dengan segala aktivitasnya yang berpengaruh terhadap bumi dan kehidupan nah dalam ilmu geografi antroposfer merupakan tokoh sentral atau manusia itu adalah tokoh sentral dalam geografi karena manusia bisa memiliki pengaruh terhadap bumi secara langsung maupun tidak langsung kajian antroposfer meliputi yang pertama adalah dinamika kebutuhan atau perubahan kebutuhan karena faktor kelahiran kematian dan migrasi berikutnya aktivitas manusia terhadap lingkungan bagaimana manusia memanfaatkan alam bagaimana manusia memperlakukan alam dan bagaimana dampak aktivitas manusia tersebut terhadap alam apa yang dilakukan oleh manusia terhadap alam pasti akan memiliki dampak baik dampak yang baik maupun dampak yang buruk ya itu tadi adalah kelima lapisan geografi yang menjadi obyek material geografi dari lima lapisan tadi bisa kita simpulkan ada beberapa hal yang antara lain yang pertama bahwa obyek material geografi itu sangat luas yaitu geosfer meliputi lima lapisan antroposfer atmosfer hidrosfer biosfer hingga litrosfer kemudian obyek material geografi itu meliputi aktivitas alam dan makhluk hidup yang ketiga bahwa terdapat hubungan antara aktivitas alam dengan aktivitas manusia baik itu adalah simpulan yang bisa kita amati dari paparan tadi cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati